disini nih, anak mau jelaskan tolong ya, perhatikan baik-baik ya kadang kita pernah nemuin orang begini pak, tahajud pak sholat di masjid jamaah banyak baca quran aneh gak berani kenapa gak berani nanti kalau ibadahnya kuat, ujiannya gede ada gak yang begitu modelnya mana dia itu orangnya gak ke masjid nih, takut di uji katanya loh pilihannya cuma dua, kalau antum ibadah, antum di uji antum tidak ibadah, antum diazab, minta yang mane kalau antum ibadah, antum di apa? di uji, kalau tidak ibadah diazab gimana diazab, itu buktinya itu buktinya, fulan bin fulan ibnu fulan, ibnu fulan ibnu fulan, wah ibnu fulan mulu makanya jangan namain anaknya fulan ya sudah dipakai ceramah sih fulan itu buktinya, kagak bener kagak sholat, kagak ngaji sama ulama jahat pada seneng-seneng aja fasilitasnya bagus, duitnya banyak sehat-sehat aja ketawa-tawa mulu kita lihat itu azab juga tapi namanya azab model istidraj na'udzubillah, amin balik nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwa kalau kamu menyaksikan ada seorang hamba diberikan oleh Allah SWT kesenangan dunia sementara dia adalah ahli maksiat ketahuilah itu adalah istidraj azab berupa uluran itu yang terjadi pada Fir'aun Korun dan lain sebagainya nanti ada waktunya dicabut bang langsung kayak layangan diulur sampai tinggi baru diputus ibarat orang diangkat ke lantai ke atas sampai di atas dijatuhin itu istidrot hukumannya lebih berat justru kalau diazab dengan azab yang pedih dia langsung taubat ada orang gak bener tiba-tiba diazab dengan penyakit diazab dengan kesulitan rizki dia langsung apa? segera sadar taubatan nasuhah tapi kalau yang istidrot bahaya firman Allah subhanahu wa ta'ala falamma nasuh ma dhukirubih maka takkala mereka melupakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan melupakan peringatan yang Allah berikan padanya apa kata Allah fatahna alaihim abu wabak kulisye justru maka kita bukakan buat dia segala pintu kesenangan rizki ketenaran popularitas elektabilitas segalanya dikasih tuh ambil dunianya ambil fatahna abu wabak kulisye hatta hatta idha farihu bima utuh sampai dia betul-betul bangga dengan apa yang didatangkan padanya nih gue orang hebat nih gue orang kuat nanti ada waktunya azab secara mendadak buat ngabisin semuanya maka pada saat itu mereka terdiam berputus asa bengong nyesal tapi gak semua orang dikasih dunia lagi di azab enggak ada juga orang yang dikasih dunia memang dikasih rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bentuk ini gimana kita lihat diri kita makin istiqomah apa makin gak bener udah gitu aja kalau makin istiqomah berarti itu rahmat dari Allah kalau dikasih kekayaan makin gak bener berarti itu apa istidrat jangan diirikan orang yang lagi kena istidrat dikasih hani ada orang kadang suka nanya begitu amin solat amin haji hidup aneh susah giliran teman amin hidup ya apa sih ente kesian sama dia la ilaha illallah sallu ala nabi muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alih hai 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 aaa mm ee ee Terima kasih.